Cara pemasangan flow sensor yang benar, nah si posisi lubang ini sudah betul, ini kotak-kotak yang ini, jadi jangan sampai kebalik, nah kalau seperti ini kebalik, nggak bakalan jalan, ini harus dipastikan sudah berputar normal, lancar, ini sudah salah pemasangannya, yang salah yang ini, ini pemasangan salah, jangan bulat semua, jadi ini posisinya dibalikin, nah ini yang ada kotaknya ini, jadi pemasangan seperti ini, cara pasangnya, ini kan seret nih, kalau seret benerin lagi, ini, kalau seret, ini cabut lagi, ini sudah betul lurus, nah posisikan yang betul, disini masih seret, karena ini belum betul, ini angkat dulu, angkat, nah pemasangannya, nah harus pas, ini kan ada magnetnya ini, kalau ini apa, magnetnya kebalik kebawah, nggak bakalan berfungsi, jadi harus betul-betul terpasang, ini apa, rapih, jangan sampai seret, ini, ini karena tidak jalannya digital, karena ada kotoran, kotorannya seperti disela-sela gigi ini, jadi dibersihkan, karena ini sensitif, dengan kotoran, pemasangannya seperti ini, jangan sampai, satu gigi tidak terpasang, sudah, ini nggak bakalan jalan, nah, ini kan nggak benar, lurusin, cabut yang ini, lurusin dulu, pasangannya seperti ini, nah, lalu puter-puter, ini normal,